Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mas Joktin, apa kabar? Baik, saya kedinginan di ruang ber-AC Sekarang masih dingin? Ya, masih dingin Jadi saya memang punya problem dengan AC Tapi ya nggak apa-apa, saya masih tahan Oh, masih tahan Jangan-jangan AC jadi puisi nanti? Belum Biasanya kan ngambil diksi-diksi yang dekat dengan keseharian Nah, kadang-kadang sebuah pengalaman atau sebuah ide itu memang memerlukan waktu yang lama untuk terlahir menjadi karya Menjadi karya? Ya Kenapa itu? Kontemplasinya kenapa bisa lama seperti itu? Saya kurang tahu itu, tapi dalam pengalaman menulis saya Jarak antara munculnya ide dan lahirnya karya itu memang berbeda-beda jangka waktunya Ada yang jangka waktunya lama Ada juga yang mungkin hanya 15 menit Jadi? Jadi setiap karya itu punya jalan hidup sendiri-sendiri Dan takdirnya sendiri-sendiri Maka yang diperlukan memang dari seorang penyair atau pengarang Ya kesabaran Untuk menunggu kapan telur yang diperamnya itu akan menetas Dan mungkin agak berbau mistis kalau saya katakan Bahwa kita ini tidak punya kuasa untuk menentukan Kapan sebuah inspirasi akan datang Dan kalau sudah datang kapan dia akan menetas menjadi karya Berarti gak bisa di order dong Mas Jok Ya itu soal lain Soal lain Hasilnya kan berbeda atau gimana? Sebetulnya kan tanpa di order oleh orang rain pun Setiap pengarang kan memang dia harus mengorder dirinya sendiri Karena kalau dia tidak mengorder dirinya sendiri dia tidak akan berkarya Tidak akan menulis Mati sebagai pengarang? Ya Tetapi meskipun sudah di order kan kita tidak pernah tahu nasib sebuah karya Kapan akan lahir Nah itu Kadang-kadang memang saya kelabaan kalau diminta menulis Dan sampai saat menjelang deadline Menjelang batas akhir Kayak karya saya kok belum jadi Tapi entah kenapa ada sesuatu pengalaman yang unik Ketika kita berada dalam situasi terdesak Menjelang batas akhir Kok tiba-tiba muncul pencerahan Muncul pencerahan itu Tapi kan pencerahan itu sebetulnya bukan sesuatu yang tiba-tiba Mungkin karena kita sudah mengeram Kita sudah mengeram Akhirnya Akhirnya waktu yang menetaskan Mas Jokin kan selama ini lebih dikenal sebagai penyai Kok tiba-tiba sekarang jadi cerpenis Dan menjadi salah satu cerpenis terbaik kompas pula Itu banyak yang ngiri jadinya mas Gimana tuh mas? Mungkin banyak orang tidak tahu bahwa ketika di SMA pun Sebetulnya saya sudah menulis cerpen Dan ketika di SMA ada lomba mengarang Ya memang hanya lingkup SMA Saya pertama kali menjadi juara menulis Bukan menulis busi Tapi menulis cerpen Iya Jadi ketika SMA itu saya sudah menulis cerpen Dan ya menang lomba tingkat sekolah Tapi memang akhirnya saya suntuk menulis puisi Karena waktu itu saya merasa Tidak bisa dalam waktu yang bersamaan menulis dua Dua genre yang berbeda Jadi saya suntuk menggeluti puisi Meskipun dengan menulis puisi Sebetulnya saya juga sudah belajar menulis cerpen Sebetulnya Karena busi-busi saya kan naratif Jadi busi-busi saya juga banyak yang mengandung plot atau alur Dan ada dialog Dan ada dialog Dan saya termasuk pengarang mungkin yang sangat suka dengan permainan alur Baik di dalam puisi maupun cerpen Saya kira itu Terus mulai akhirnya kembali tertarik menulis cerpen itu Kapan mas? Itu belum lama tahun 2012 Tahun 2012 Ya setelah saya sekitar 40 tahun menulis puisi Saya merasa Ada sesuatu yang mungkin Tidak bisa saya Saya ungkapkan melalui puisi Tetapi bisa melalui cerpen mungkin Nah menurut mas Jokpin sendiri Apa sih bedanya menulis puisi dengan menulis cerpen? Mana yang lebih Saya tidak bilang mana yang lebih sulit Mana yang lebih mudah pasti kalau mas Jokpin Masing-masing punya keunikan sendiri Nah ini saya suka dengan pertanyaan ini Karena ini penting Di dalam puisi Itu kan Kadang orang tidak bisa mengetahui Kemampuan berbahasa tulis seseorang Karena puisi pertama bermain dengan tipografi Dan karena tersamar oleh tipografi Kita kurang bisa untuk melihat Bagaimana kalimat-kalimat yang ditulis oleh seorang pengarang Lalu yang kedua Puisi kadang-kadang juga Menyajikan baris-barisnya tidak dalam bentuk kalimat-kalimat yang utuh Nah di dalam perusahaan, di dalam cerpen kita tidak bisa begitu Di dalam perusahaan itu kelihatan sekali Apa seseorang bisa menulis kalimat yang baik dan benar atau tidak Itu kelihatan sekali Nah sehingga bagi saya menulis cerpen itu bisa menjadi latihan yang baik untuk mengembangkan Kemampuan berbahasa tulis Apalagi kalau kita mau bereksplorasi dengan tata bahasa Indonesia Kan tidak mungkin kalau di dalam cerpen kita menulis kalimat cembarangan SPOKnya harus jelas Lebih tertip bahasa Lebih tertip bahasa Jadi di dalam menulis cerpen Seorang pengarang tidak bisa menyembunyikan diri Ketidakmampuannya menulis secara tertip dan teratur Nah ini asik juga bagi saya menulis cerpen Jadi saya punya ruang yang lebih luas untuk bermain dengan variasi pola kalimat Di dalam cerpen atau di dalam perusahaan itu juga salah satu itu Salah satunya itu Jangan-jangan nanti puisi malah ditinggal keasikan nulis cerpen Saya tidak Saya tetap akan mengatakan bahwa saya adalah seorang penyair Kalaupun saya menulis cerpen atau novel misalnya nanti Maka saya adalah seorang penyair yang menulis novel dan cerpen Tapi pertama-tama saya tetap seorang penyair Karena pendekatan saya sebagai penulis puisi tetap saya pelihara juga ketika saya menulis prosa Dan ini mungkin juga sebetulnya sebuah kesulitan tersendiri Seorang penyair menulis prosa itu juga Bukannya lebih gampang tapi lebih sulit juga Soal kesulitan bagaimana seorang penyair kemudian menulis prosa Nanti kita ungkapi di resmi berikutnya Dan kita akan kembali setelah yang satu Pertama ternyata saya sangat sulit untuk menjadi dalam tanda peti cerawet Padahal kalau menulis prosa kan orang harus terawet Harus mendeskripsikan satu hal secara detail Nah itu ternyata menimbulkan kesulitan sendiri untuk saya Sehingga saya ya bagaimanapun harus menjalani proses adaptasi Itu saya jatuh cinta pada puisi pertama kali tahun 77 Gara-garanya saya membaca buku Membaca kusinya seperti Jokotamono yang judulnya Dukamu abadi Saya sebetulnya hanya terkusi oleh baris pertama Masih terdengar sampai disini Dukamu abadi Saya sebetulnya hanya semacam apa ya Memprovokasi orang Memprovokasi pembaca supaya Ya Hidup ini memang isinya permainan Jadi marilah kita relax Marilah kita bergembira Marilah kita ya bersyukur atas apa yang kita alami yang terjadi Terima kasih Terima kasih